haiyoyoyoyoyoyoyo di Привет all welcome back to the channel karena kemarin emang sibuk banget minggu ini saya buat 2 vlog karena kebetulan dapet waktu dan hari ini saya akan kembali mau unboxing seperti yang baru saya dapetin dari rilis nya sneakers apps terus seperti ini adalah Air Jordan 1 yang berkolaborasi dengan DL Sezhou Tester langsung saja tanpa weighs waktu baru kita buka boxnya ini dia boxnya kalau boxnya dateng dari Nike biasanya dapat seperti ini ini saya dapetin hari retail dirisnya hari oke dia hari Sabtu tanggal 1 kurang lebih seminggu lalu ya terus nyampe nya kemarin karena kemarin kebetulan saya sibuk jadi baru hari ini dapat buka hari ini juga saya kerja ini break time jadi saya sempetin untuk buat vlognya karena sepatunya ini sudah saya jual langsung di stokin karena udah laku dari hari sebelumnya bukannya mesti kita pati-hati ya teman-teman karena suatunya udah tergual di stokik jadi biar nggak ada damage sedikitpun karena di stokin seperti yang kalian tahu kita harus jual barangnya perfect dengan boxnya juga Oke ini dapet receiptnya dari Nike sold outnya dalam waktu yang cepat banget saya dapatnya ukuran 10.5 di Nike Nike sneaker emang kadang-kadang kalian bisa hadap beruntung kalian bisa ngalahin bot-bot sekarang makin susah aja buat nyari rilisan karena udah banyak orang yang pakai board jadi buat ngalahin buat itu susah banget kalian mesti cepat-cepat banget untuk proses paymentnya boxnya warna putih Oke dengan tulisan merah seperti ini seorang profesional BMX Rider wah ini dia sepertinya teman-teman keren ya yang kalian tahu siluet Jordan 1 memang keren banget terus ini kalian dapat dua ekstra dialisis yang satu warna merah dan warna hitam dan yang kepasangan ini adalah warna putih Oke langsung kita keluarin kedua-duanya ini teman-teman ini ukuran 10.5 terus waktu ini desainnya memang unik banget ya ada kayak lecet-lecet seperti ini disini terinspirasi dari Nigel Silvester itu sendiri dia pakai sepatu itu sampai rusak-rusak banget mau nyoba trik-trik baru jadi seperti ini sepertinya saya baca terus di bawahnya Otsonya warna merah di dalamnya ada tulisan Jordan by Kinko dari tahun 2017 Oke jadi saya disini enggak akan banyak membahas mengenai sepatu ini tapi disini saya mau sharing mengenai reselling teknik atau bagaimana menjadi reseller karena kemarin-kemarin banyak banget yang ngedm saya di Instagram nanyain apa sih tulis seller gimana sih jadi reseller terus barang apa sih yang bisa diperjual belikan nah disini saya sedikit mau sharing buat bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya menjadi reseller di sini di Amerika seperti yang kalian tahu saya pernah upload blog sebelumnya di blog kira-kira dua atau tiga bulan yang lalu mengenai gimana jadi reseller di Amerika menjual barang-barang kalian di stoke reseller itu ada karena demand atau kebutuhan dari pemakai itu banyak tetapi suplainya sedikit orang-orang yang ingin barang tertentu tapi tidak semua orang bisa memiliki barang itu karena suplainya sedikit terus barang apa sih yang bisa diperjual belikan kalau banyak juga nanya kalian bisa jual-perjual belikan barang seperti clothing baju celana terus topi apapun yang bisa dipakai jaket bisa juga jam tangan ada juga sepatu aksesoris-aksesoris lain kayak Supreme banyak banget ngeluarin aksesoris terus bib juga ngeluarin banyak aksesoris kit juga mulai mengeluarkan beberapa aksesoris ya terus ada juga palace brand-brand luar sini yang emang dimannya mereka banyak banget tapi suplainya mereka sedikit mereka ngeluarin barang yang limited banget jadi itu menarik keinginan bagi para pemakai atau bagi user untuk milikin barang itu karena ada pride nya disana untuk milikin barang yang limited seperti itu nah terus agampang atau susah sih jadi reseller jawabannya susah-susah gampang karena bakalan menguras banyak waktu terus juga menguras banyak tenaga pikiran karena nyari barang rilisan seperti ini seperti Jordan trini yang demandnya sangat tinggi tapi dengan suplain sedikit itu susah banget bisa saya belinya lewat first come first serve datang langsung ke store-nya tapi tergantung kalau kalian tinggalnya di kota gede bisa saja kalian datang ke store-nya tapi kalau ke seperti saya tinggalnya di kota kecil di Alabama and Easton tentunya bakalan susah banget nyari jadi harus nunggu ada online release atau ya di online store-nya mereka rilis atau enggak seringan saya belanja itu harus ke online 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 store-nya kalau ke ke store-nya langsung yang terdekat kota terbesar di sini adalah lantai itu kurang lebih makan waktu dua jam jadi emang susah banget jadi reseller karena itu bakal ngeluhas banyak waktu tenaga dan pikiran barangnya bisa kalian dapetin juga lewat raffle saya bisa lewat ikuti travel online dan informasi yang bisa kalian cari atau kalian dapetin nanti akan kalian saya sediakan link di bawah banyak akan dapat Instagram seperti sekarang kayak sneaker news terus hypebeast ada Supreme League drops by Jay terus ada Solink account-account seperti itu bisa membantu kalian dalam mencari informasi dimana ada online rilis atau store-nya untuk barang-barang tertentu kalian mesti banyak-banyak membaca juga banyak-banyak sharing terus tentunya untuk teman-teman di Indo karena enggak semua barang hype itu dirilis di Indo kalian mesti banyak sering-sering atau ikut-ikutin grup-grup di Facebook tuh ada IST atau Indonesian sneaker team terus ada Indonesian sneaker exchange juga di sana kalian bisa jual beli barang di sana kalian juga kalian bisa sharing-sharing di sana yang pakai Instagram kalian bisa ikutin akam-akam Instagram seperti urban sneaker society informasi yang kalian dapetin itu bisa kalian pelajari di sana terus bisa kalian terapin juga habis itu gimana sih bisa ngejual barangnya kalau di Amerika sini ada beberapa tempat bisa ngejual barang untuk reseller seperti ada eBay terus ada Amazon bisa juga tapi saya enggak pakai Amazon terus ada grill ada stop eh terus ada juga bab official jadi account-account tersebut account-account yang bisa kalian pakai sebagai sarana untuk jual beliin barang kalian ada juga banyak consignment store sekarang kalian bisa follow di Instagram kayak di Indonesia ada Tigreal terus ada Cipeng seperti itu kalau buat kalian di Indo bagi kalian kalian yang tidak punya banyak follower kalian bisa titip jual di Cipeng atau di Tigreal terus bagi yang disini ada banyak juga consignment store kayak urban necessity terus kita kalian bisa titip jual juga gitu teman-teman jadi cukup sekian informasi yang bisa saya bagi di vlog kali ini kalau ada tambahan-tambahan kalian bisa komen di kolom komentar di bawah nanti akan saya sediakan link-link yang saya bilang tadi di bawah oke teman-teman so thank you so much for you guys who already watch this video atau bagi teman-teman yang udah nontonin video-video saya yang lain thank you banget buat supportnya mudah-mudahan channel saya makin berkembang makin banyak yang bisa saya sharing buat kalian mau packing packing sepatu ini dulu karena sudah kita harus dikirim hari ini alright guys we'll catch you guys on the next one bye y'all